Pada pertemuan pada materi teori, ada beberapa sakar kombinasi yang harus kita periksa, yaitu pada rangkaian kota. Nah, cara menghidupkan rangkaian lampu kota yaitu dengan memutar bagian susi kanan lampu kota satu kali atau sampai bunyi klik satu kali. Nah, ini merupakan simbol lampu kota, jadi lampu kota sudah hidup. Setelah itu, yang diperiksa yaitu kita lihat di buku manual yaitu mengenai terminal T dan terminal EL. T dan EL. Kita dapat menggunakan ometer lagi untuk memeriksanya. Nah, di sini terdapat kontinuitas. Nah, maka terminal lampu kota bisa digunakan. Kemudian untuk lampu kepala, kita dengan cara prosedurnya dengan memutar dua kali, dari posisi off kita memutar dua kali, tetapi kalau dari posisi kota kita hanya tinggal memutar satu kali lagi. Nah, ini lampu kepala akan hidup. Nah, di sini lampu kepala ada dua tahap atau dua macam yaitu lampu kepala dekat dan kepala jauh. Nah, sebelumnya kita akan memeriksa kepala yang dekat terlebih dahulu. Posisi dekat yaitu ketika posisi masih tidak ditekan, ketika jauh, maka saklar akan ditekan. Posisi dekat yang berhubungan yaitu mengenai yang pertama T dengan H. T dengan H. Ini sebagai saklar utamanya untuk menghidupkan lampu kepala. Yang kedua untuk lampu kepala dekat, maka dapat dihubungan kita lihat di buku manual yaitu mengenai ED dan HL. Di sini ada ED, di sini ada HL. Nah, kita lihat kontinuitasnya. Nah, terhadap ada kontinuitas. Untuk memeriksa saklar kombinasi pada saat jauh, pertama kita memposisikan saklar pada posisi jauh dengan mendorong saklar bagian kanan ke depan. Nah, setelah itu kita tinggal memeriksa bagian ketika tadi dekat ED dengan HL, maka jauh dengan, yaitu jauh yang diperiksa itu ED dengan HU. Nah, terdapat kontinuitas pada ED dan HU. Ketika di HL tidak ada kontinuitas karena lampu dekat tidak aktif. Setelah itu, setelah lampu dekat hidup, maka ada yang namanya flash. Flash, cara menghidupkan lampu flash tinggal kita menarik saklar posisi kanan ke depan atau ke arah kita. Seperti ini. Ketika dilepas, saklar akan kembali ke posisi semula. Jadi, mengaktifkannya kita harus menahan saklar tersebut. Yang diperiksa yaitu komponen yaitu pada ED dan juga HF. Nah, ini ya bisa kita lihat ED dan HF. Nah, ketika ditarik ke arah kita, maka ada kontinuitas. Setelah itu, setelah lampu kotak dan kepala, kita yaitu, marilah kita mulai merangkai sistem penerangan. Yang pertama, yang kita rangkai yaitu mengenai lampu kotak. Di sini ada beberapa pengendalian, yaitu pengendali positif, negatif. Positif dan negatif. Nah, di situ kita juga bisa menggunakan relay dan tanpa relay. Saya akan menyentuhkan mengenai lampu kotak yang sesuai dengan standar dari Kijang, yaitu pengendali negatif dengan relay. Dan juga nanti lampu kepala pengendali negatif dengan relay. Di sini, teman-teman semua mungkin sudah melihat pada materi yaitu bagaimana cara menentukan fuse dengan perhitungan rumus yang sudah ada pada materi pada saat teori. Yang pertama, yaitu kalian harus menghubungkan ke sekreng terlebih dahulu. Di sini tadi yang mengeluarkan obor. Yang ini mengeluarkan output di sini, maka kita ambil di sini. Karena ini lampu kotak pengendali negatif menggunakan relay, maka dari sekreng kita masukkan ke relay 30. Nah, dan juga di paralel menuju ke 85. Setelah itu, kita dari 86, karena ini pengendali negatif, maka dari 86 menuju ke EL. Dari EL, T diberikan dengan negatif baterai. Sebelum kita memberikan beban, kita periksa terlebih dahulu apakah relay sudah bekerja dengan baik atau terjadi permasalahan. Kita mengaturkan lampu kotak. Kita periksa di sini. Di sini sudah keluar positif di 87. Maka tinggal kita menghubungkan ke lampu kotak. Kita tinggal menghubungkan 87 relay atau output dari sakal relay menuju ke lampu kotak pada trailer objek ini. Yaitu pada terminal 58. Kemudian tinggal kita memberikan ground pada lampu kotak. Kemudian tinggal kita memberikan ground pada lampu. Lampu kotak sudah menyala, tinggal kita memparangkan ke yang lainnya. Lampu kotak sudah menyala. Setelah lampu kotak menyala, kita bisa matikan ke depan dulu. Kemudian kita merangkai lampu kepala. Pada rangkaian lampu kepala di hukuman doang kicang, kita harus merangkai lampu kepala dengan pengendali negatif. Hanya menggunakan satu relay untuk menghubungkan dua lampu kepala. Yang pertama yaitu kita memberikan fuse untuk lampu kepala. Dari positif baterai ke input fuse. Kita periksa lagi mana terminal yang keluar. Setelah itu kita memberikan input dari skaf sekreng. Biar kita periksa bagaimana yang keluar. Nah ini kita dapat gunakan untuk perangkai lampu kepala. Karena ini pengendali negatif, hanya menggunakan satu relay. Maka dari lampu kepala ini, kita hubungkan sama dengan lampu kotak yaitu ke terminal 30 dan di paralel ke 85. Setelah itu dari paralel ke 85, kita akan menghubungkan lampu kepala yaitu dengan 86, dihubungkan dengan H. Kita akan memperiksa terlebih dahulu kerja relay pada lampu kepala. Apakah sudah? Sudah pasti hidup atau masih ada terjadi permasalahan. Lampu kotak, satu kali lagi klik lampu kepala. Nah tes lem hidup berarti rangkaian sudah benar mengenai penggunaan relay. Setelah hidup, kita merangkai mengenai jauh penggunaan lampu kepala. Di sini ada terminal ED. ED diberikan kemasa atau brod. Kemudian 87 87 relay dimasukkan ke 31 lampu kepala. Kemudian HU dihubungkan dengan HU HL dihubungkan dengan HL Kita coba menyalakannya Ini lampu dekat Kita coba lampu jauh Jauh Dekat Setelah semuanya menyala Tinggal kita memparalelkan Antara kanan dengan kiri Satu klik untuk lampu kotak Dua klik untuk lampu kepala dekat Dan tinggal kita tekan lampu kepala jauh Setelah itu Di sini saya akan memberikan prosedur mengenai cara perhitungan voltage drop pada lampu kepala. Yang perlu kita siapkan yaitu mengenai voltmeter Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai voltage drop Yaitu voltage drop adalah tegangan jatuh dari suatu rangkaian kristikan apabila diberi beban. Bagaimana cara menghitung voltage drop yaitu voltage dropnya tegangan awal baterai dikurangi tegangan dengan hasil yang diukur dari suatu lampu. Di sini kita menyediakan voltmeter Dan juga Di sini kita menyediakan voltmeter Kemudian rangkaian kristikan Bagaimana cara menghitungkan voltmeter Yaitu positif dengan positif Negatif dengan negatif Nah yang pertama yaitu kita akan mengukur voltage drop pada lampu kepala dekat Bagaimana yaitu positif Pada rangkaian tadi yang mendapatkan arus positif yaitu pada terminal 30 Atau 31 pada lampu Dan yang negatif voltmeter dihubungkan dengan Ketika lampu dekat yaitu yang berhubungan dengan AL Maka didapatkan pada AL Nah setelah itu Kita tinggal menghidupkan lampu kepala dekat Nah di sini Bisa teman-teman lihat Sejarum pada voltmeter DC Menunjukkan yaitu pada 7,5 volt Maka voltage dropnya yaitu Tegangan baterai 12 dikurangi 7,5 Nah yaitu sekitar 4,5 volt Kemudian Kemudian ketika lampu jauh Tinggal kita pindahkan kabel positif ini Eh kabel negatif voltmeter dengan HU Nah setelah HU kita hidupkan lampu kepala jauh dengan mendorong Sarklernya Nah disini menunjukkan Tegangan yaitu sekitar 7 volt Maka voltage dropnya untuk lampu kepala jauh yaitu 5 volt Mungkin itu cara pengukuran voltmeter Apakah Semoga semua kak Kalian semua akan mengenai Terangkai lampu kota Kepala Mengukur voltmeter Ada lampu dekat jauh dan penggunaan relay Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!